Dari chat kamu di mobil sendiri ya di belakang Nah jadi kami jalan yang mulia Ke arah Kemang Tapi belum ke kediaman yang mulia Tapi belum ke kediaman Jadi itu saya kan masih Kita biasa komunikasi lewat HT yang mulia Saya sempat nanya beberapa kali ke Almarhum, bang izin bang ini mau kemana bang Saya nanya-nanya, bang izin Udah chat ikut aja dulu, jadi mereka yang di depan Itu perjalanan Ada muter-muter di daerah Kemang yang mulia, saya juga Tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama Akhirnya kita Balik ke kediaman Bangka Kita singgah di kediaman Bangka Jadi pada saat Mampir di kediaman Bangka Ibu turun Saya lihat kondisi ibu Kayak lagi marah Jadi saya juga tidak berani menanyakan Itu ada Mbak Datia juga Anaknya ibu, udah masuk semua Turun, baru Bang Yos bilang chat parkir mobil di belakang Saya parkir mobil di belakang Ada mungkin setengah jam kemudian Yang mulia, Pak Efes pulang Itu yang naik tiket sama Pak Efes Bang Romer sama Sadam Yang mulia Nah, pulang mereka Saya Biasanya kan kami sambut juga Yang mulia di depan Nunggu di depan Jadi kami nunggu di depan Pak Efes masuk Pak Efes juga kayak Marah-marah juga Yang mulia Langsung masuk ke dalam rumah Ya, habis itu Almarhum bilang Cat nanti ada Pak Elben Yang mau datang Pak siapa? Pak Elben yang mulia Rekannya Bapak yang mulia Oh siap bang Nah, tapi karena pada saat itu Saya lagi di belakang Waktu Pak Elben datang itu Saya tidak lihat Jadi saya tidak tahu Ini Pak Elben datang sama siapa Sama siapa Saya tidak tahu Nanti sudah masuk semua Tiba-tiba Almarhum bilang Sama Bang Matius Tidak ada yang Tidak ada selain kami berdua Maksudnya Almarhum Sama Bang Matius Tidak ada selain kami berdua Terdakwa Barada Im Membeberkan pengakuannya Bahwa ia sempat berbohong Kepada Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo Saat menjelaskan Peristiwa di Duren 3 Ia mengaku berbohong Atas perintah Fadis Sambo Agar memberikan keterangan Sesuai skenario Diikuti berarti Tribunyus.com Hal itu disampaikan Barada E Saat menjadi saksi Perkara pembunuhan Berencana Brigadir C Atas terdakwa Riki Riza Dan kuat Pak Ruf Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada Rabu 30 November Sebagai mana diketahui Setelah peristiwa Di Duren 3 Barada E Dipanggil menghadap Kapolri Jenderalist Untuk memberikan keterangan Barada E Mengaku bertemu Dengan Fadis Sambo Di depan ruangan Kapolri Jenderalist Ia langsung dipeluk Dan dibisiki Fadis Sambo Agar menjelaskan Kepada Kapolri Sesuai dengan skenario Sehingga Barada E Tidak menjelaskan Peristiwa sebenarnya Kepada Kapolri Namun menceritakan Sesuai dengan skenario Kebohongan Fadis Sambo Diakui Barada E Dirinya berkata jujur Soal kebenaran Kasus kematian Brigadir C Kepada Kapolri Setelah pertemuan Yang kedua Makas Bokongan Lepang 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 Deku Kembali Lepang